Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KP Mat Nah, video kali ini akan membahas materi tentang persamaan garis lurus ya Nah, jadi disini kita akan bahas rumus apa-apa aja yang dipakai ketika kita mencoba menjawab soal-soal TPS UTBK Nah, jadi sebelum adik-adik menonton video yang ngebahas soalnya Kak Sarankan lihat dulu materi dari TPS-nya sendiri gitu ya Materi persamaan garisnya disini Nah, supaya nanti ketika nonton video soalnya itu udah langsung bisa nyambung ke cara menjawabnya gitu Nah, oke Disini kita akan coba bahas yang pertama itu adalah tentang gradien Apa itu gradien? Gradien itu adalah tentang kemiringan suatu garis Jadi kayak ukuran dari seberapa miring garis tersebut Jadi seperti ini Nah, ini kan posisi garisnya miring gitu ya kan Nah, jadi ukuran kemiringan dari garis tersebut lah yang kita sebut sebagai gradien Nah, jadi gradien disimbolkan dengan huruf M kecil Nah, dan definisi dari gradien itu sendiri Kenaikan dibagi dengan larian atau perubahan tegak per perubahan mendatar Nah, jadi gradien itu adalah Berapa besar perubahan posisi tegaknya terhadap perubahan mendatarnya Artinya ini ya, perubahan tegak tuh yang ini terhadap yang ini Nah, tapi nanti di soal TPSnya gak akan ditanya sampai apa itu gradien Tapi yang ditanya tuh biasanya hanya bagaimana cara menentukan gradien atau rumus gradiennya apa gitu Nah, seperti ini Nah, ini harus dihafal ya Kalau bisa ada dihafal rumus ini Karena ini sering ditanyakan ketika materi persamaan garis lurus Oke ya, jadi gradien itu rumusnya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 Ketika ada dua titik koordinat dikasih tau seperti ini Oke, nah ini adalah rumus dari gradien Oke ya, nah sekarang kita lanjut materi berikutnya Nah, untuk bagian B nya Itu membahas tentang gradien garis yang saling sejajar Nah, misal kita punya dua buah garis saling sejajar seperti ini Garis 1, garis 2 Nah, garis 1 punya gradien M1 Garis 2 punya gradien M2 Sehingga kalau dia saling sejajar Maka gradien pertama nilainya akan sama dengan gradien kedua Atau M1 sama dengan M2 Nah, kemudian Yang ketiga ya Yang C nya gradien saling tegak lurus Nah, kalau misalkan ada dua buah garis saling tegak lurus Seperti gambar ini Ya, saling berpotongan tegak lurus seperti ini Ya, membentuk sudut siku-siku Nah, maka gradien pertama dan gradien kedua itu Kalau dikalikan hasilnya minus 1 Gitu ya Nah, oke Itu dia Jadi, sebisa mungkin hafalin ya rumus-rumus ini Oke, kita lanjut lagi Nah, kemudian bentuk umum persamaan garisnya Ini tentu kita harus tahu juga bentuk umumnya Nah, ada dua tampilan bentuk umum persamaan garis lurus Yang pertama itu adalah AX plus BY sama dengan C Sama dengan 0 Kemudian Y sama dengan AX plus B Gitu ya Dimana gradiennya itu Kalau bentuknya kayak gini Gradiennya itu adalah min A per B Kalau bentuknya kayak gini Maka gradiennya itu adalah A Atau koefisien dari si X gitu Nah, misal kayak gini nih Kita punya persamaan garis 3X tambah 2Y sama dengan 10 Maka gradiennya ini adalah min A per B Dimana A itu Ini dia B itu ini Gitu ya Berarti disini min 3 per 2 Nah, kalau misalkan persamaan garis yang kita miliki kayak gini Y sama dengan 3X tambah 5 Maka gradiennya itu adalah 3 gitu ya Yaitu koefisien dari si X Nah, oke Yang berikutnya Bagaimana menentukan persamaan garis lurus Jika ada titik ya Seperti ini Dan gradiennya Nah, ini juga penting sekali Karena nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan rumus ini ya Nah, jadi misal kita punya titik koordinat Katakanlah 3,2 Gradiennya adalah 4 Maka persamaan garisnya yaitu Y kurang Y1 M X kurang X1 gitu Nah, dimana X1nya 3 Y1nya 2 Jadi tinggal kita substitusi aja Y1nya itu 2 Mnya 4 X1nya 3 ya kan Nah, jadi kita kalikan ke dalam nih Jadi 4X kurang 12 plus 2 ya kan Ini pindah ya Nah, jadi Y sama dengan 4X kurang 10 Nah, itu persamaan garisnya Nah, kemudian yang kedua Kalau misalkan kita punya titik koordinat gitu ya Titik koordinat 2 buah seperti ini Lalu kita disuruh menentukan persamaan garisnya Maka rumusnya ini Yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 X kurang X1 per X2 kurang X1 Nah, misal kayak gini nih Kita punya titik koordinat 3,2 dan 1,4 misalkan Maka persamaan garisnya ya Nah, kita beri label dulu ya Ini X1, Y1 Ini X2, Y2 Nah, jadi Y kurang Y1nya Y1nya berarti 2 ya kan Per Y2nya kurang Y1 Ya, Y2nya 4 kurang Y1nya 2 X kurang X1 X1nya 3 per X2 kurang X1 Berarti 1 dikurang 3 ya kan Nah, berarti ini Y kurang 2 per 2 X kurang 3 per min 2 Nah, jadi ini kita bisa coret Ini jadi min 1 ya Tinggal kita kali silang aja Kita kali silang Jadi, Y kurang 2 dikali minus 1 Sama dengan X kurang 3 Jadi, min Y plus 2 Ini kalikan ke dalam ya Kalikan ke dalam Sama dengan X kurang 3 Nah, tinggal kita sederhanakan aja Jadi, ini kita pindah ke sana Ini kita pindah ke sana ya Jadi, min X tambah 2 Ya, ini juga kita pindah Min 3 nya tambah 3 sama dengan Y Berarti min X tambah 5 sama dengan Y Atau Y sama dengan min X tambah 5 Nah, ini dia Nah, ini adalah cara menentukan persamaan garis Kalau kondisinya ada gradient dan titiknya Dan kemudian kalau ada 2 titik diketahui Oke ya Nah, jadi sebisa mungkin hafalin rumus ini Supaya nanti kalau misalkan Soal-soal TPSnya muncul Yang berkaitan dengan persamaan garis lurus Itu bisa ngejawabnya Nah, sekarang kita masuk materi terirnya Yaitu menentukan persamaan garis lurus Jika grafiknya ada Nah, disini ada trik cepat Supaya nanti kalau misalkan Grafiknya itu diketahui Kita bisa cepat Nentukan persamaan garisnya Jadi, ini dia Nah, kita punya titik A Yaitu titik potong terhadap sumbu Y Dan titik B Yaitu titik potong terhadap sumbu X Gitu ya Jadi, posisi A itu Ada di Y Dan B itu ada di X Jadi, kalau kakak tulis kayak gini Ini A di sumbu Y Dan B itu di sumbu X gitu ya Nah, maka tinggal kita silang aja Nah, ini kakak kasih contoh aja ya Supaya lebih gampang Ini 3, ini 4 Nah, ini X-nya Ini Y-nya Jadi, A-nya itu berapa? A-nya 3 B-nya berapa? B-nya 4 Nah, jadi persamaan garisnya berapa? Jadi, 3X tambah 4Y Sama dengan ya Kita silang 3X 4Y Lalu kita kalikan 3 x 4 12 Nah, ini adalah persamaan garisnya Oke Nah, kalau misalkan dia posisinya disini Ya Contoh lagi nih Ini 3 min 2 gitu ya Misal tuh Nah, jadi dia A-nya yang mana? A-nya yang ini Ini A Ini B-nya ya Nah, maka tadi ini agak diingat ya kan Supaya nggak tertukar A itu yang mana B itu yang mana Nah, jadi tinggal kita silang aja Berarti ini apa? 3X ya Kurang 2Y Sama dengan min 6 Jadi, tinggal kita kali aja Yaitu 3X ya Ini kan sumbu X ya 3X Ini sumbu Y 2Y gitu ya Sama dengan Min 6 Oke Nah, kerasa itu aja materi yang dibutuhkan Untuk ngejawab soal TPS Yang berkaitan dengan persamaan garis lurus Semoga materi ini bermanfaat Untuk ada sekalian Yang lagi berjuang Untuk menuju kampus impiannya Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax